Intro Kembali menang telah Halan sebut mental Man City sedang melonjak Arsenal nampaknya harus mengubur mimpi meraih gelar Premier League musim 2022-2023 Pasalnya Man City kembali menang dengan skor telak saat berjumpa West Ham pada Kamis 4 Mei 2023 Erling Halan dan kawan-kawan kembali membawa Man City menang telak setelah melesakan 3 gol tanpa balas di Etia Stadium Striker asal Norwegia tersebut juga kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan sumbangan 1 gol Halan menjelaskan bahwa kemenangan melawan West Ham merupakan bukti mentalitas juara Man City Halan berharap timnya mampu mempertahankan mentalitas tersebut hingga akhir musim 2022-2023 Saat ini Man City kembali ke puncak kelas main Premier League dengan menyimpan 2 laga lebih banyak dari Arsenal Meskipun begitu, Halan ingin timnya lebih fokus pada laga tersisa musim ini Tak hanya di Premier League, Halan juga ingin Man City melanjutkan mentalitas terbaik mereka Di Liga Champions dan Biala FA Terlebih Halan merasa dirinya didatangkan Man City musim ini untuk memberikan gelar Liga Champions Kami dalam kondisi yang baik, mentalitasnya benar Salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah fokus pada pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan pertandingan berikutnya Ini agak tidak nyata Saya sangat bangga dan saya senang Saya hanya harus berterima kasih kepada semua rekan satu tim saya dan staff untuk memungkinkannya Itu adalah momen yang menyenangkan Sangat menyakitkan untuk dipukul dari belakang oleh semua orang Perayaan rekor, tetapi itu adalah momen yang menyenangkan Main Chester City lebih masuk akal bagi Lionel Messi ketimbang Barcelona Pemain asal Argentina itu dipastikan akan meninggalkan Paris saat kontraknya berakhir pada musim panas nanti Namun Messi tidak akan kekurangan opsi karena klub-klub di Arab Saudi dan Amerika Serikat tertarik untuk merekrutnya Kembali ke Barcelona juga telah diperdebatkan sebagai opsi potensial bagi pemenang Ballon d'Or tujuh kali tersebut Blaugrana sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka untuk dapat memulangkan Messi ke Camp Nou Namun legenda Barcelona, Carlos Dekarge menilai Messi seharusnya bergabung dengan Main Chester City Bukannya raksasa La Liga tersebut Sang legenda klub menilai The Citizen saat ini bermain seperti Blaugrana 10 tahun lalu Tim yang ideal untuk Lionel Messi adalah Manchester City karena dia masih bisa bersinar di sana Jika Anda bertanya kepada saya, tim yang bermain dengan cara Barcelona bermain 10 tahun yang lalu adalah Main City Dan itu adalah tempat di mana Messi bisa menyesuaikan diri untuk terus memenangkan banyak hal Richard mendesak Messi untuk menghubungi manajer Main City Pep Guardiola untuk mengamankan transfer ke Etia Stadium pada musim panas mendatang Messi harus selalu bermain di level teratas Dia harus berbicara langsung dengan Guardiola agar dia mau merekrutnya dan berusaha memenangkan Liga Champions lagi Saya pikir itu akan memungkinkan karena dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan Guardiola Dan dari segi sepak bola, ini adalah tim yang memiliki semua pemain dengan profil yang mirip dengan Barca Dari 8 atau 9 tahun yang lalu Pep Guardiola, Arsenal tidak akan menyerah begitu saja Manajer Manchester City Pep Guardiola kembali memberikan komentar terkait persaingan sengit antara timnya dengan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini Guardiola meyakini bahwa The Gunners akan memberikan perlawanan sengit hingga akhir musim Setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 3-1 di Etia Stadium, Kamis 4 Mei dini hari waktu Indonesia Barat Manchester City berhasil kembali memuncaki kelas main sementara Premier League Mereka mengumpulkan 79 poin dari 33 penampilan atau unggul satu angka dari Arsenal yang sudah bermain sebanyak 34 kali Meski demikian, Pep Guardiola kembali mengingatkan pasukannya bahwa persaingan menuju tangga juara Liga Primer musim ini belum berakhir Alasannya karena Guardiola meyakini bahwa Meriam London tidak akan menyerah begitu saja Untuk itu, Guardiola ingin timnya berusaha memenangkan langga Contralis United pada akhir pekan mendatang untuk menambah jarak dengan pasukan Michael Arteta Saya katakan setelah melawan Arsenal, saya katakan ini belum berakhir Mereka tidak akan menyerah, saya tahu Michael Arteta betapa kompetitifnya dia Mereka adalah salah satu tim bersejarah, mereka akan berada di sana Kami cukup stabil dan menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan Sekarang kesempatan untuk unggul 4 poin, kami akan mengambilnya Pertandingan demi pertandingan Man City sendiri pada musim ini tengah berusaha untuk memenangkan kembali Liga Primer untuk ketiga kalinya secara beruntun Mereka juga berhasil memiliki peluang untuk menjadi kampion di Piala FA dan Liga Champions Ruben Dias Jika ingin sukses, Man City harus jaga fokus Backman Jaser City Ruben Dias mengingatkan timnya untuk menjaga fokus mereka Menjalani pekan-pekan krusial di penghujung musim ini Man City Jaser City saat ini tinggal menyisakan 8 lagi di semua kompetisi 8 pertandingan tersebut sangat krusial Karena bisa menentukan berhasil atau tidaknya mereka memenangkan Premier League Piala FA dan Liga Champions Untuk itu Ruben Dias mengingatkan timnya untuk bisa menjaga fokus menjalani setiap pertandingan di penghujung musim 2022-2023 Ini adalah akumulasi, Anda bermain dengan baik, Anda menang, Anda terus menang, dan Anda terus tampil Ini membantu Anda mengumpulkan energi yang baik Tetapi pada akhirnya Anda harus selalu ingat bahwa tantangan telah berlalu, sudah selesai, sudah hebat Tetapi Anda masih memiliki satu tantangan lagi dalam 2 atau 3 hari Itulah tantangan terbesar Sepanjang musim inilah kehidupan yang kami jalani Dan terutama pada saat-saat ini ketika semua laga adalah final Antara masih bertahan atau keluar dari kompetisi Namun kami juga tahu betapa sulitnya pada bagian musim ini Sepertinya semuanya sudah selesai Dan semuanya luar biasa Pada saat-saat inilah Anda dapat melihat kepribadian dari sebuah tim Pada momen-momen inilah Anda perlu untuk meningkatkan performa Alih-alih mencoba mempertahankannya Kami harus mendorong dan meraih semuanya Ini adalah bagian terakhir dan ini adalah saat-saat yang menentukan Orang-orang mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana hal itu dimulai Atau bagaimana prosesnya Melainkan bagaimana cara mengakhirinya Terima kasih telah menonton